Citarum kembali merendam pemukiman warga di Kecamatan Balai Endah, Dayah Kolot, dan Bojong Soang dengan ketinggian air 1 hingga 2 meter. Warga berharap pemerintah terus berupaya membenahi Sungai Citarum sehingga permasalahan banjir di Bandung Selatan sedikit demi sedikit teratasi. Puluhan kampung serta ribuan rumah warga di Kecamatan Balai Endah, Dayah Kolot, dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung kembali terendam banjir air luapan Sungai Citarum. Salah satunya Kampung Andir, Kecamatan Balai Endah yang terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Banjir terjadi pasca hujan deras mengguyur wilayah Bandung Selatan sehingga debit air sungai mengeluap. Menurut warga, banjir sudah sebulan merendam pemukiman warga dan terus mengalami fase naik turun. Warga pun berharap pemerintah terus berupaya agar banjir di Bandung Selatan teratasi sedikit demi sedikit. Satu bulan, dari tanggal 10 bulan kemarin. Ketinggian air di rumah ibu sendiri berapa? Ya, satu meter. Agak satu meter. Hujan deras atau bagaimana? Ya, hujan deras. Sibu aktivitas ibu sendiri ini terganggu? Ya, iya, terganggu jelas. Sibu melihat kondisi seperti ini, harapan ke depannya, ingin seperti apa? Ini gimana ya, pemerintahnya harus merelokasi lah kalau bisa. Warga diimbau selalu waspada, mengingat hujan berintensitas tinggi bisa mengguyur wilayah Bandung Selatan, Kapang saja. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!